Halo guys, selamat datang kembali di channel Infomotiv lagi sama saya Mahtum Kali ini saya mau mengkomparasi ini mobil untuk kau mendang-mending Check this out Nih ya kalau teman-teman, ah mending yang ini, mendang yang itu Waduh, kan mending mendang jadinya Ini adalah XL7 Beta Ini adalah XL7 Z Kita mau kompar perbedaannya apa Karena ini varian termurah Ini varian yang di atas sedikit dari yang termurah Nah oke sekarang kita ngomongin harga nih Buat kau mendang-mending harga paling penting terutama Yang paling murah XL7 Z, harganya 267 ya men Belum dipotong cashback Nah untuk tipe Beta nih, yang di atas sedikit nih dia 294 juta something Belum dipotong cashback juga Jadi sebenarnya untuk harga memang ini ada selisih yang agak lumayan ya Tapi kayaknya memang perbedaannya nanti ada beberapa yang berbeda sih Terutama karena ya beda harga gak mungkin sama lah ya Pasti ada perbedaan Sekarang kita mau bahas desain exterior Ngomongin desain exterior, dari bagian depan dulu Dari bagian depan Sebenarnya dari atas sampai ke bagian kapasin lah terutama Masih sama lah dua-duanya sebenarnya Masih pakai muscular engine hood gitu ya Nah untuk desain dari lampunya menurut gue bagus nih Dia modelnya yang pipih gitu ya Karena sekarang jamannya yang sipit-sipit gitu Dengan housing di dalamnya juga krum-kruman gitu ya Terus yang paling kelihatan perbedaannya ini di bagian grill nih Grillnya untuk yang tipe Beta dia warnanya black glossy gitu Dengan palang dua gede di bagian tengah Logo Suzuki-nya juga gede Kisih-kisih buat udaranya juga menurut gue jadi lebih gede Dan menurut gue makin kelihatan lebih sangar aja gitu Belum lagi di bagian fog lamp Housing-nya juga menurut gue jadi lumayan gede nih Nonjolin kesan SUV-nya tuh lebih mendalam Cianjah, lebih mendalam gak tuh Bagian bawahnya terus ada underguard gitu ya warna silver Nah kita lihat ke tipe Zeta nih Nah kalau dulu tipe Zeta sebenernya dari dua tipe ini sama Bedanya hanya di bagian finishing aja Sentuhan akhirnya berbeda Di tipe Zeta itu perbedaannya di bagian grillnya Dia dibikin krum-kruman Lebih flashy lah gitu Nah ini tinggal masalah selera aja Ya pokoknya sama lah bagian depan Beda sentuhan akhir aja Sekarang kita lihat di bagian samping men Aduh Nah bagian samping nih Kita ke bagian bawah dulu dah men Ini yang liat yang paling beda nih Di bagian kaki-kaki nih Untuk tipe Beta dia dibikin blackout ya Untuk si velgnya Kalau ukurannya si Beta ini ukurannya 195 per 60 ring 16 Tipe Zeta ukurannya sama Jadi sama-sama ring 16 bedanya di finishing dari velgnya aja Si Zeta dia modelnya yang two tone polish gitu ya Atasnya juga sama dia model yang single tone Kalau yang varian paling tingginya Kalau lu pernah liat yang tipe Alpha kan dia two tone tuh Nah untuk Beta dan Zeta dibikin single tone aja nih Nah lu perbedaannya lagi ada dari desain dari sini nih Handle pintunya Handle pintunya kalau Beta dikasih krum-kruman Kalau yang Zeta malah enggak Padahal dia konsepnya dari krum-kruman Yang gini mau ngapain dari sini krumnya Tapi ya sudah lah Terus ke bagian sininya Sampai sini semua sama persis Jadi perbedaannya tadi untuk bagian samping Hanya di bagian desain dari Bukan desain ya Finishing dari velgnya sama itu tuh Handle pintunya Sekarang kita ke bagian belakang men Oke sekarang bagian belakangnya nih Untuk Beta dan Zeta sepertinya overall sama Atasnya trondol Enggak ada rear upper spoiler Walaupun sebenarnya sama Om Hasim sih Biasanya sama dia suka dikasih Tambahan ya men? Biasa ya Ini mah Padahal mahal loh ini Rear upper spoiler ini Harganya lumayan mahal Tapi dia berani kasih cuma-cuma katanya Nanti ya coba tanya aja deh Terus Desain sampai lampu Nah lampunya juga berbeda nih Secara desain Physically sama ya modelnya sebenarnya Cuman beda nyalanya Kalau yang Beta Dia bener-bener LED bar tuh Nyala ininya Kalau si Zeta enggak Dia hanya bagian dalamnya aja yang nyala Itu perbedaannya Keliatannya waktu malam Kalau si Yama sama aja Karena bentuknya sih sama gitu Untuk ada krum-kruman juga Di bagian sini tuh Sama Terus ke bagian bawah juga sama Ada under guard juga Bawahnya silver sama Ada mata meong Sama juga Jadi sebenarnya Perbedaannya tadi yang gue bilang Hanya di bagian ini aja nih Nyala lampunya aja Kalau ini juga sama Tapi nanti katanya bisa dikasih Ya nanti ya tanya aja langsung Oke sekarang kita ke desain interior Nah ini nih Ini interior dari Beta nih ya guys ya Dari desain apain dulu ya Joknya Kalau joknya sama sih Desainnya dia Perpaduan antara bahan fabric Sama bahan ini ya Apa Leader gitu ya Semi kulit lah sebenarnya Di bagian sampingnya Dengan desain yang Apa namanya Semi bucket gitu Punya side support Sampai ke bagian bawah Yang lumayan gede Sebenarnya bagus sih Terus Untuk desain setirnya Perbedaannya itu Kalau sama-sama sih Dia sama-sama terispo Terus ada Flat bottom juga Dibikin flat bottom Konsepnya bedanya Di Beta nih Dia ada jahit-jahitan asli Dengan kulit-kulitan nih Di bagian atasnya Kalau di tipe Zeta Belom Dia polos aja Ya tapi sama-sama Flat bottom sih Perbedaannya hanya Di sentuhan kulit Nah Di Beta Dashboardnya Dia modelnya gini nih Rata gitu Di bagian atasnya Terus ada Ornamen-ornamen gini nih Bagus menurut gue Ada silver-silver Yang nyambung dari pintu Sampai ke tengah Sampai ke pintu lagi Terus ada Apa namanya Wood panel Dengan dark charcoal Kayak gini Konsepnya nih Bagus Nah di Zeta pun sama Sentuhan-sentuhan mewahnya Itu gak hilang ternyata Jadi sentuhan dari Dark charcoalnya ada Desainnya juga Sama-sama bagus Jadi Sekilas memang sama Untuk di bagian Dashboard di bagian depan Oke guys Sekarang kita bahas Engine Mesin dari si Beta ini Dia outputnya tuh 105 PS 138 Nm Dia 4 silinder 1500 cc Jadi sebenernya Untuk dipakai di dalam kota Mau luar kota sekalipun Masih sangat-sangat worth it Sebenernya Dengan Ada kelengkapan kayak model Perdam juga Jadi sebenernya Sudah bagus banget Dan yang lebih penting lagi Di tipe Beta ini Dia sudah dilengkapi Sama konsep hybrid nih Teknologi hybrid sudah Simatkan di tipe Beta Efektif sih Seperti untuk Menambah efisiensi Bahan bakar Menambah juga tenaga Di tarikan-tarikan awal Karena dilengkapi Sama ISG juga Jadi sebenernya Secara benefit Secara teknologi juga Ini lebih ya Sekarang kita lihat Di tipe Zeta men Nih guys Tipe Zeta nih Gue pegangin aja men Pertama yang kelihatan dulu deh Dia gak ada perdam nih Tipe Zeta nih Tadi tipe Beta kan ada Kalau untuk mesinnya sama Dia sama-sama di 105 PS 138 Nm 1500 cc juga Jadi sama Secara mesin bedanya Dia tidak dilengkapi Dengan teknologi hybrid Perbedanya hanya itu aja sih sebenernya Makanya selisih harganya Agak lumayan Karena dia gak ada teknologi hybrid Sekarang kita mau bahas fiturnya Karena yang lebih penting adalah fiturnya sih sebenernya Tapi sebelum lanjut ke situ Kita mau ngobrol dulu sama Om Hasim Katanya dia punya promo yang bagus banget Masa iya? Yuk kita tanya langsung Nah guys Inilah waktunya promo Sekarang kita mau tanya langsung sama Om Hasim Halo Eh Eh disini Apa kabar Sehat-hat Alhamdulillah Makin seger aja nih Tapi lo makin tinggi ya om? Sedikit sih Nih sekarang mau langsung tanya om Masalah promonya Tadi kan kita ngomper antara Beta sama Zeta Kasih promo yang paling bagus om Untuk promo yang paling bagus itu banyak om Gak ada yang paling bagus Yaudah gue langsung tanya aja nih om Tuh kata dia tuh Kalan-kalan nih ngomongnya ya Diskon Terkait diskon Untuk diskon yang pasti besar banget om Gitu kan Kalau bicara diskon nantinya kan Kalau untuk kredit kita bicara simulasi yang terbaik pastinya om Ya Pastinya Zasim berikan yang best price om Dari simulasi ya? Ya betul Karena informasi diskon aja gak cukup ya? Betul sekali Orang kalau kita bilang 50 bisa bilang 60 juga Betul sekali om Tapi disimulasi belum tentu bener ya? Nah itu dia Disimulasi bener juga sih om Nah kalau konsep ngomongin kredit nih om Ya Semudah apa sih kalau ngambil kredit ke om Hasim? Mudah banget pasti Contohnya? Contohnya kalau untuk teman-teman informatif nih Itu cukup booking aja om Untuk data juga Itu lebih baik bicara di awal gitu kan Pasti kita cari berikan solusi yang terbaik Jadi kalau datanya belok-belok dikit gak ada masalah lah ya? Gak ada masalah bisa dibantu ya? Bisa dibantu Yang penting ngomongin di depan Betul sekali Terus kalau mau Kalau gak mau konvensional maunya syariah juga boleh? Syariah bisa om Tenor berapa lama om? Nah untuk tenor kita bisa maksimal itu 8 tahun 8 tahun? 8 tahun Untuk kredit itu kita bisa mulai bunga 0% Gitu kan untuk tenor 1 tahun ya Gitu kan Terusnya untuk DP 0 rupiah Cukup booking SPK aja 0 rupiah ya? Ya DP bisa 0 rupiah? Betul Kalau kemarin kan buat PNS aja gitu ya PNS BUMN Ini buat semua kalangan Tetapi memang ada syarat dan ketentuannya Ya pasti lah semua ada syaratnya Dan syarat-syarat kreditnya pun Lebih mudah ya? Betul Tinggal di foto-foto doang boleh ya? Betul boleh Terus om kalau ada orang yang udah punya hitungan duluan nih Oke Mungkin belum dapet yang cocok Bisa dibantu lebih Oh pasti om Yang penting nanti info aja ke saya Dapetnya berapa Gitu kan Hasil bisa lebih dari itu atau tidak Terus Kalau ada orang mau beli nih Anggaplah kredit Oke Terus gue udah punya mobil duluan Mobil sama gue mau gue jual Oke Bisa dibantu gak? Trade in ya Trade in? Trade in bisa banget Kita ada yang resmi namanya Auto Value Om Itu resmi ya? Resmi sekali Gitu Itu dari Suzuki Dan pastinya ada perbedaan lah dari yang di luar gitu Apa perbedaan? Pastinya jual lebih baik Bedanya bisa ada program cashback om tambahan Di luar diskon yang besar banget yang tadi disebutin Betul sekali Ada cashback tambahan Betul Kalau trade in? Kalau trade in Harus Suzuki juga? Ya old brand Oh gak harus Suzuki Gak harus Suzuki, old brand Jadi contoh gue punya Lamborghini Oke Saya om dijual Terus gue mau beli pick up Oke Seupama boleh dong Boleh Itu dapet cashback tambahan? Betul sekali Dan itu resmi ya? Resmi om Nah yang paling gue notice adalah Ini adalah resmi nih Jadi trade innya Atau lo jual mobil secondnya Bukan di luaran ya? Betul sekali Karena khawatir di luar banyak oknum ya om? Betul Karena lebih aman kalau jual mobil second itu di dealer resmi Apalagi mau beli mobil baru Dapet cashback tambahan Langsung aja ke om masim ya? Nanti bisa di auto value ya? Betul Nah service dan warantinya gimana nih om? Itu juga jangan khawatir ya Untuk teman-teman informatif Terkait service Simple om Nanti jika memang service itu bisa kita bantu untuk booking Gitu kan Untuk warantinya Nah untuk unit yang terbawa juga kita garansi memang ya om ya Terkait service itu di 30 bulan atau 50 ribu kilometer Gratis? Gratis om Servicenya doang? Enggak hanya service doang Ada oli, spare parts, gasket oli, dan lain-lain Wah Jadi intinya kurang lebih gini lah ya Selama 3 tahun udah tenang lah ya? Tenang Cukup isi bensin aja Isi bensin sama bayar rangsuran kalau kredit Betul sekali Betul ya om Nah kan orang kan sebelum beli Biasanya harus cobain dulu Betul Nah kalau mau test drive gimana nih om? Nah untuk test drive Teman-teman informatif yang gak sempat ke showroom Kita bisa bantu bawakan unitnya ke Tempat teman-teman nih Mau di rumah, di kantor, atau dimanapun Yang penting nanti info dulu om Gitu untuk waktu dan tempatnya Juga jamnya jam berapa Ini kan di CPT sama Zeta ini belum lengkapi om Kalau dibandingin sama Alva kan ada tolang air Ada topi belakang Oke spoiler Gimana tuh om? Nah untuk teman-teman yang beli tipe terendah Zeta Saya berikan free om Apa tuh? Tolang air? Ya Spoiler Kamera mundur Atau nanti boleh request om Wah ntar dulu Talang air? Oke lah talang air mah Ya murah lah Oke Ini topi belakang nih spoiler mahal Lumayan harganya om Dikasih gratis? Saya kasih free Tuh inget dulu ya Jadi kalau lo beli beta dan Zeta Which is dia belum ada rear upper spoilernya Dikasih gratis sama om Hasim Betul Belum lagi talang air? Talang air Belum lagi dikasih kamera mundur? Betul kamera mundur Nah terus satu lagi om Oke Ini kan variannya kita lagi bahas cuma 2 mobil ini Tapi kalaupun ada yang mau beli tipe lain kan Sujuki banyak ya variannya Betul Promo yang tadi kita sebutin boleh dipakai juga ya? Boleh om Boleh sangat boleh Nanti kita bantu sesuaikan ya Oh iya Jadi kalau mau beli selain XL7 mungkin mau R3, mau Baleno, mau Vitara, mau apapun lah ya Promo yang tadi kita sebutin bisa dipakai di tipe yang lain gitu om ya? Betul sekali om Oke Nah om kalau teman-teman ada yang mau lihat ya mungkin katalog digital ada? Boleh bisa dengan ke Instagram saya om Di Asim Suzuki SBTDS Itu lengkap ya gambar-gambarnya ya? Lengkap om Lengkap Tapi menurut gue sih akan lebih enak kalau langsung kontak aja om Hasim Boleh WA boleh telepon ya? Bebas Satu kali 50 jam ya? 50 jam lebih boleh Oke dia om siap Stand by terus kapan Siap Gitu ya om ya? Siap Oke kalau gitu terima kasih banyak om Terima kasih banyak Siap Ditunggu telepon sama emangnya ya om Oke siap Oke guys lanjut lagi Terima kasih Nah guys sekarang saatnya kita bahas fitur eksterior dulu deh Dari bagian depan ya Untuk lampunya dulu deh Lampunya dia sudah LED multi reflektor Modelnya yang seamless gitu ya Terus ada di RL juga Ini lampu seinnya di bagian cluster samping sini nih Dia masih pake bawah lamp Terus ada fog lamp juga di bagian depan nih Fog lampnya masih pake yang kuning-kuning Tapi sebenernya gak ada masalah ya Ada orang yang bilang fog lamp tuh harus LED Gak juga Menurut gue akan lebih efektif kalau yang kuning-kuning begini nih Karena bisa lebih menembus kabut Sekarang di tipe Zeta nih Tipe Zeta sebenernya sama ya Dia LED juga Seamless multi reflektor juga Ada di RL nya juga Jadi sama-sama lengkap Ada fog lampnya juga Perbedaannya dari teknologi yang ada di lampunya aja Di tipe beta Dia sudah dilengkapin sama auto Auto apa ya men? Auto headlamp Auto headlamp Iya Lampunya sudah auto Kalau yang tipe Zeta dia belum auto Perbedaannya sih hanya itu Sekarang kita ke bagian samping men Nah untuk kaki-kaki Untuk masalah fitur Dia sama-sama sudah pake cakram ABS EBD Jadi sudah lengkap lah Untuk pengereman dan lain-lain Terutama untuk faktor keselamatan Sudah sama-sama oke lah ya Nah perbedaannya hanya di bagian sini nih Di bagian samping nih Spion Spionnya kalau yang tipe beta Dia sudah dilengkapin dengan Auto folding Jadi selain elektrik Dia juga auto folding Kalau tipe Zeta dia hanya elektrik aja Tapi belum auto folding Nah terus ke bagian sini nih Di handle pit tuh keliatan banget Kalau tipe beta dia sudah pake smart entry Karena sudah kiles ya Ada pencet-pencetan nih Untuk ngunci dan ngebuka kuncinya Bisa mencet dari sini Kalau tipe Zeta belum Dia masih pake kunci colok Karena memang belum kiles Itu perbedaannya Sistinya sih masih sama Sekarang kita ke bagian belakang men Nah di bagian belakang Fitur yang berbeda Sebenarnya sama sih ya Ada high-course stop lamp Sama-sama ada washer juga Terus di beta tuh Dia ada ini nih Rear defogger Atau pemanas kaca Terus apa lagi ya Oh ada ini nih Kamera parkir Ada sensor parkir Jadi sudah lebih lengkap Nah kalau Zeta Dia gak ada ini nih Kalau kayak high-course stop lamp Washer tuh ada Bedanya defogger dia gak ada Untuk pemanas di kaca belakang Dia gak ada Terus dia gak ada kamera Kalau sensor parkir Semua ada lengkap Nah tapi tadi Om Masim bilang Dia bisa lengkapin itu semua Jadi kalau Lu beli Zeta Yang gak ada-gak adanya Itu bisa diadain gitu men ya Ya kalau gitu Beli yang ini aja ya Bisa jadi Nah ini fitur dari interior nih Ini beta dulu ya men Di setir nih Ada steering switch Bluetooth teleponi Terus yang Perbedaannya nih Di tipe beta ini Dia ada cruise control Di sebelah kanan nih Nah untuk di Zeta Sama sih Dia ada bluetooth teleponi Ada audio steering switch juga Bedanya dia gak ada Cruise controlnya aja Karena memang gak ada Cruise control ya Untuk di tuas lampu Ini ada tulisan auto nih Di tipe beta Karena memang lampunya sudah auto Kalau untuk tipe Zeta Dia belum auto Masih yang standar Yang biasa Nah speedometer di beta Sebenarnya secara tampilan Beta dan Zeta sama Bedanya kalau untuk tipe beta Di bagian tengah ada MID yang lumayan gede Yang sebagai indikator Hybrid Karena ini mobil kan sudah Disematkan teknologi hybrid ya Jadi ada indikator hybridnya Nah untuk di tipe Zeta Dia belum ada tuh indikator hybrid Jadi hanya MID biasa aja Nah lalu ke bagian cluster tengah nih Untuk audio Audionya Head unit dari si Aduh Suka ngagetin ya Nah Sebenarnya untuk Head unit Baik beta maupun Zeta Sama Sama-sama sudah Touchscreen Dan ada Konektivitas Carbit link Jadi Carbit link itu Sebenarnya aplikasi Untuk menghubungan Antara smartphone Sama audio Lebih enak tuh Jadi dua-duanya sama Di beta ada Di Zeta pun juga ada sebenarnya Nah perbedaannya ada di bagian AC nih Untuk AC nya Dia sudah auto climate Di tipe beta ya Nah kalau di tipe Zeta Dia memang belum auto climate Tapi sudah ditambahin teknologi Yang namanya Max AC Sama-sama mempermudah juga sih Nah turun ke bagian bawah Untuk cup holder Di bagian tengah Tipe beta ini Sudah terintegrasi sama AC Jadi kalau lu mau naruh minuman dingin Terus disini Bisa lama tuh dinginnya Kalau tipe Zeta Dia ada cup holder juga Tapi memang Belum ada Ini nih Saluran AC nya Di bagian kanan sini nih Untuk tipe beta Ada engine start stop Karena dia sudah kiles Ini kuncinya kayak gini nih Udah gak dicolok-colok ya Tinggal pencet aja Terus ada automatic idling start stop Ada electric stability program Ada manual leveling juga Untuk lampu Nah untuk tipe Zeta Dia kuncinya masih dicolok ya Karena memang belum kiles Terus Belum ada automatic idling start stop Belum ada electric stability program Yang kayak gitu belum ada tuh Lanjut ke fitur keselamatan nih guys Untuk keselamatannya dari Kayak model EBS EBD Kayak gitu-gitu ada lengkap Airbag juga ada Baik tipe beta Maupun Zeta Untuk itunya lengkap ya Perbedaannya tipe beta tuh Tadi ada Kayak electric stability program Ada heel hold control Ada cruise control Kayak gitu ya Kalau di Zeta belum ada tuh Jadi masih standar kayak biasa Karena sebenarnya kalau di mobil Suzuki Terutama XL7 ini Yang ada fitur-fitur kayak gitu Tambahan tuh disematkan Berbarengan sama teknologi hybridnya tadi Gitu guys Perbedaannya lagi Kalau tipe beta Dia ada ini nih Twitter Di pilar A Kiri dan kanan lengkap Nah kalau di tipe Zeta Dia belum ada tuh Masih polos Perbedaannya ya pasti ada nanti Pas lu dengerin musik Dan lain-lain gitu guys Nah sekarang kita ngomongin Dimensi sama kompartemen Untuk dimensi sebenarnya sama ya Untuk headroom, legroom sama Karena secara dimensi Ini mobil juga sama sih Sebenarnya tidak ada perbedaan Nah perbedaannya Kalau dari bagian kursi dulu deh Untuk pengaturan sih sebenarnya Untuk kom-kom sporty Yang dibutuhkan adalah Engine Eh engine Nah untuk kom-kom sporty Yang dibutuhkan adalah High adjuster Di bagian kursi driver Jadi enak ya Kalau reclining dan Slidingnya sama Nah di Zeta Untuk high adjusternya Dia belum ada tuh Jadi bisa pakai bantal lah kali ya Nah untuk pengaturan steer Sama sih Baik di beta maupun Zeta Dia masih yang tilt aja ya Belum teleskopik Lalu lanjut ke tempat penyimpanan nih guys Kalau untuk tempat penyimpanan Sama-sama ya Sebenarnya mirip Ada cup holder Di pintu juga ada Di tengah ada Di sini juga ada Lanjutnya penyimpanan tertutup Di sebelah kanan sini juga ada nih Bisa buat taruh Apa ya Kayak kartu-kartu Ataupun receh juga bisa taruh di sini Nah perbedaannya Di tipe beta Dia ada ini nih Bluff box di bagian tengah Walaupun kecil Tapi bisa maju-mundur Wah jadi enak Jadi lebih Lebih apa ya Lebih mengakomodir Letak dari siku lu Begitu tuh Nah tipe Zeta belum ada tuh Kayak begitu Nah sekarang kita lihat Baris keduanya guys Ini adalah baris kedua nih guys Ini gue di tipe beta ya Sebenarnya kalau di baris kedua Dan baris ketiga Ya Sama aja sih sebenarnya Dia untuk Tiga orang penumpang di bagian tengah Dua orang di bagian belakang Bisa rata lantai juga di bagian belakang Terus kalau dipakai berdua Ininya ada amres juga Tuh Dia ada Ini juga nih Apa namanya Double blower Nah yang paling menarik menurut gue adalah Di ini nih Di bagian flat floor nya ini nih Lantainya cenderung rata ya Walaupun ada gundukan sedikit Tapi ini menurut gue Masih termasuk rata lah Kalau di merek-merek lain mah Masih ada tunnelingnya gitu Walaupun bengerak depan Ini jadi bikin mobil jadi lebih enak Terutama yang duduk di tengah tuh Kakinya gak keganggu gitu Di peserta pun sama Sekarang kita cek bagasinya guys Ini dia bagasinya guys Kalau bagasi Pasti sama ya Untuk beta maupun zeta sama persis Nah ini bisa di rata lantai Jadi bisa mengakomodir barang-barang yang lumayan gede Kalau ini mau dipakai Baris ketiganya Ini yang tegak Ini yang agar bah Tuh Tetap masih bisa mengakomodir barang-barang yang lumayan gede Koper-koper sih masih lumayan masuk disini Dan XL7 ini Ya salah satu yang terlega ya Di kelasnya ya men Terus ada Ini juga nih Buat naro-naro barang yang tertutup di bagian sini Jadi di Biar lebih rapih kali ya Naro-naro barangnya gitu guys Oke yuk Nah guys udah kita review semuanya Beta, zeta Nah untuk para kaum menang-mending Mending yang mana Ya sebenernya mah tergantung kebutuhan aja lah ya Tapi sebenernya lo mau beli tipe zeta pun Biarpun yang paling murah Cukup lengkap Tipe beta apalagi Jadi yang mau pesen Boleh langsung kotak kaum hasim Nomornya ada di deskripsi juga Yang belum subscribe Boleh bantu subscribe Tekan tombol lonceng Di like di komen sebanyak-banyak Kita ngobrol di komentar Terus yang mau endorse juga boleh Nomor gue ada di deskripsi All product silahkan aja Thank you for watching us Tetap sehat-tetap semangat Beli mobil yuk Terima kasih Terima kasih